Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo guys, di video kali ini saya Faisal VIP akan sharing bagaimana cara untuk mengunci jaringan 4G di hape Infinix Note 30, Note 30 Play, Note 30 VIP, Hot 30, Hot 30 Play dan hape Infinix lainnya yang menggunakan Android 13 Nah di video ini saya mempraktikannya menggunakan Infinix Note 30 dan caranya sama aja guys Oke, langsung aja kita ke tutorialnya jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini Nah disini pertama silahkan kalian buka dialpad pada hape kalian Nah selanjutnya setelah kita buka dialpad selanjutnya kita ketik bintang, pagar, bintang, pagar, 4, 6, 3, 6, pagar, bintang, pagar, bintang Nah selanjutnya disini kita pilih informasi ponsel Nah selanjutnya di bagian setel jenis jaringan yang disukai kita pilih Nah guys defaultnya adalah GSM garis miring list DMA garis miring LTE paralel Nah selanjutnya untuk mengunci jaringan 4G kita pilih LTE only Nah maka guys sekarang jaringan di hape kita sudah mengunci ke 4G jadi walaupun sinyal 4G di daerah kalian lemah dia tidak akan berubah jaringannya ke 3G maupun ke GSM Nah ini berfungsi ya guys apabila sinyal di daerah kalian lemah dan sering berubah ke 3G maupun ke GSM maka dengan mengunci 4G ini walaupun sinyal yang lemah dia tetap lock di 4G nya guys Nah guys dengan menerapkan tutorial ini dapat menyebabkan hape kalian itu tidak dapat melakukan panggilan maupun menerima panggilan ataupun di hape kalian ada kemungkinan tidak dapat menerima SMS maupun mengirim SMS Nah jadi kalian lebih baik uji coba dulu apakah fungsi telepon maupun SMS pada hape kalian normal atau tidak namun kalian tidak perlu khawatir disini apabila kalian kembalikan settingannya ke default GSM wisdom ALT parallel Nah maka sekarang fungsi telepon maupun SMS pada hape kita sudah kembali normal seperti semula ya guys Nah jadi kalian bisa memanfaatkan tutorial ini apabila kalian seperti sedang mau bermain game membutuhkan jaringan yang lebih stabil dengan kondisi 4G nya terlock kalian bisa menerapkan tutorial ini dan setelah itu kalian bisa membalikannya lagi ke default Nah jadi seperti itu ya guys tutorialnya semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semuanya jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini terima kasih